Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Mr. Aans Sobat Guru Indonesia Berita Nasional menyebutkan bahwa Kemendikbud akan buka seleksi Untuk 1 juta guru P3K Di tahun 2021 Berita yang lain juga menyebutkan bahwa 1 juta guru honorer akan diangkat jadi ASN Dan semua guru honorer bisa ikut tes Pengangkatan PPK Dan jadwal PPK serta CPNS 2021 Mendikbud pastikan tes online pengangkatan Dan guru honorer Nah pertanyaannya apa itu PPPK Dan apa bedanya dengan CPNS Sebelum dilanjut yuk Belum dilanjut yuk like dulu subscribe Yang pertama sebelum mengenal apa itu PPPK Kita bicara dulu tentang ASN Apa itu ASN ASN adalah aparatur sipil negara Yang terdiri dari PNS Pegawai negeri sipil dan PPK Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Apa itu kepanjangan dari PPPK atau yang disebut P3K Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu Yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja Untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah Apakah P3K termasuk ASN P3K termasuk ASN Perbedaannya PNS adalah pegawai tetap Sedangkan P3K adalah pegawai kontrak Lebih lanjut perbedaan CPNS dan PPK adalah PNS berstatus sebagai pegawai tetap Dan memiliki nomor induk kepegawaian dari pemerintah Sedangkan PPK pegawai kontrak Yang dikontrak minimal 1 tahun Dan bisa berpanjang sampai maksimal 30 tahun Perbedaan lain menurut kumparan Bahwa PNS statusnya tetap PNS mendapat hak cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi Sedangkan PPK hanya mendapatkan cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi Dan tidak mendapatkan pensiun Info lain dari info ASN.id menyebutkan bahwa Usia paling rendah untuk PNS adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun Sedangkan untuk PP-PPK Usia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum pensiun Lebih lanjut tentang perbedaan PPK dan PNS bisa disermati di lembar berikut Lalu apakah bedanya honorer dengan PPK? Tentang honorer untuk instansi di pemerintahan daerah Pegawai honorer bisa saja direkrut tanpa seizin pemerintah pusat Sedangkan PP-PPK direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi Untuk skema penggajian juga berbeda dengan PPK yang tegas diatur pemerintah Dan berlaku secara nasional Berapa lama kontrak PPPK? Kontrak P3K Yang tertuang dalam izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPK Hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang lagi Berapa besaran gaji PP-PPK? Bisa dilihat berikut ini Berikut daftar gaji P3K menurut lampiran Perpres tahun 98-2020 Nah tentu saja ini angin segar untuk guru non-PNS Yang secara usia tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar menjadi PNS Menjadi alternatif untuk menjadi PPK Demikian semoga info ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!